Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Bowo. Masih di channel yang sama yaitu channel kelas online. Channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pembelajaran IPS. Masih di tingkat SMP atau MTS. Biasanya kita membahas materi IPA. Nah sekarang saya akan mencoba membahas materi tentang IPS. Tapi sebelum saya membahas materinya jangan lupa apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oke langsung saja kita masuk pada pembahasan materinya. Materi kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang dinamika penduduk. Apa yang dimaksud dengan dinamika penduduk? Dinamika penduduk ialah suatu perubahan keadaan penduduk. Jadi suatu keadaan penduduk di suatu daerah itu senantiasa terus berubah. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Sehingga perlu kadang diadakan pencatatan ya. Misalnya seperti sensus penduduk dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu daerah atau suatu tempat yang perubahan jumlah penduduk tadi itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya ada angka kelahiran atau natalitas yang biasanya ketika angka kelahiran tinggi maka jumlah penduduk akan bertambah. Kemudian ada angka kematian yang mana ketika angka kematian tinggi maka jumlah penduduk akan berkurang. Lalu ada migrasi atau perbindahan penduduk. Nah untuk migrasi ini dapat menyebabkan pertambahan dan juga dapat menyebabkan pengurangan jumlah penduduk. Yang pertama adalah angka kematian atau angka kelahiran. Yang pertama adalah angka kelahiran atau kat. Yang pertama adalah angka kelahiran atau natalitas. Angka kelahiran atau natalitas adalah angka yang menunjukkan bayi yang lahir dari setiap seribu penduduk per tahun. Yang mana untuk menghitungnya kita dapat menggunakan rumus yang ini. Yaitu natalitas sama dengan bayi yang hidup, jumlah bayi yang hidup dibagi jumlah penduduk dikali seribu. Yang mana keterangan jumlah penduduknya itu atau jumlah bayi yang hidup itu adalah jumlah bayi yang hidup atau bayi yang lahir dalam kurun waktu satu tahun. Yang mana jika angka kelahiran tinggi yaitu jika angka kelahirannya itu lebih besar dari 30 bayi per tahun. Jadi misalnya kalau satu tahun ada 40 bayi berarti angka kelahirannya tinggi. Angka kelahiran sedang yaitu jika angka kelahiran itu berkisar 20 sampai dengan 30 bayi per tahun. Jadi misalnya kelahirannya 30 berarti angka kelahirannya sedang. Atau 25 bayi per tahun berarti angka kelahirannya itu sedang. Lalu ada angka kelahiran dikatakan rendah jika kelahiran itu kurang dari 20 bayi per tahun. Misalnya kelahirannya hanya 10 berarti angka kelahirannya dikatakan rendah. Nah ini ada contohnya. Pada tahun 1990 jumlah penduduk di kecamatan X sebesar 20 ribu jiwa. Dan jumlah bayi lahir tercatat ada 600 orang. Berapakah fertilitasnya? Dijawab. Natalitas sama dengan jumlah bayi dikali jumlah penduduk dikali seribu. Jumlah bayi yang lahir ada 600, jumlah penduduknya ada 20 ribu. Maka hasilnya adalah 30. Karena angka kelahirannya berkisar 20 sampai 30 per tahun maka dikatakan angka kelahirannya itu sedang. Ya karena jumlah fertilitasnya 30 berarti dari seribu penduduk itu ada 30 bayi yang lahir dalam kurun waktu 1 tahun. Selanjutnya ada angka kematian. Angka kematian atau mortalitas yakni angka yang menunjukkan jumlah kematian setiap seribu penduduk per tahun. Jadi kalau tadi angka kelahiran. Angka bayi yang lahir setiap seribu penduduk. Sedangkan angka kematian yaitu angka yang menunjukkan jumlah kematian setiap seribu penduduk per tahun. Untuk menghitung angka kematian itu bisa menggunakan rumus yang ini. Jadi jumlah penduduk yang meninggal dalam jangka waktu setahun dibagi dengan jumlah penduduk dikali seribu. Yang mana kategorinya mortalitas atau angka kematian tinggi jika kematiannya itu berkisar 18 orang per tahun. Mortalitas sedang jika kematian itu berkisar 14 sampai 18 orang per tahun. Dan mortalitas rendah jika angka kematian berkisar 9 sampai 13 orang per tahun. Jadi jika tinggi, jika angka kematian tinggi apabila kematian per tahun mencapai 18 orang lebih. Misalnya kematiannya ada 20 orang dalam satu tahun. Berarti itu termasuk mortalitas tinggi. Mortalitas sedang jika antara 14 sampai 18 orang yang meninggal dalam satu tahun. Dan mortalitas dikatakan rendah apabila angka kematiannya berkisar 9 sampai 13 orang per tahun. Contohnya, pada tahun 1990 jumlah penduduk di kecamatan X sebanyak 10.000 jiwa. Dan jumlah penduduk yang mati ada 500 orang. Maka mortalitasnya berapa? Jadi mortalitas sama dengan jumlah kematian, jumlah penduduk yang meninggal dalam satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk dikali 1.000. Jumlah penduduknya ada berapa? Ada 10.000. Jumlah yang meninggal ada 500. Berarti 500 dibagi 10.000 dikali 1.000. Sama dengan 50. Karena angka mortalitas berkisar lebih besar daripada 18 orang per tahun, maka dapat dikatakan angka kematian di suatu daerah itu sangat, dapat dikatakan bahwa angka kematiannya itu tinggi. Selanjutnya, yang menyebabkan dinamika penduduk yaitu adalah perpindahan penduduk atau migrasi. Perpindahan penduduk atau migrasi yakni suatu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain. Migrasi dapat dibagi menjadi beberapa macam yakni ada emigrasi. Emigrasi yaitu perpindahan penduduk dari suatu daerah ke emigrasi yaitu suatu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Ada juga yang disebut dengan istilah imigrasi, yaitu masuknya penduduk ke dalam sebuah negara tertentu. Ada urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota, dan ada transmigrasi yaitu perpindahan penduduk antar pulau dalam suatu negara. Jadi perpindahan penduduk itu adalah atau migrasi yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain. Yang mana ada emigrasi, imigrasi, urbanisasi, dan transmigrasi. Emigrasi yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Imigrasi yaitu perpindahan penduduk ke dalam suatu negara tertentu. Dan urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Dan ada transmigrasi yaitu perpindahan penduduk antar pulau dalam suatu negara. Yang mana perpindahan penduduk itu sendiri ada yang menyebabkan atau disebabkan oleh misalnya mencari pekerjaan, untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan kesehatan, supaya mendapatkan tempat kesehatan yang baik. Misalnya kalau di satu daerahnya itu belum melengkap sarananya, maka biasanya berobat ke tempat lain. Selanjutnya ada faktor penyebab migrasi. Faktor penyebab migrasi diantaranya yang pertama kurangnya lapangan pekerjaan. Jadi banyak orang yang melakukan migrasi tujuannya untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi jika di daerahnya itu kesulitan mencari pekerjaan, biasanya orang melakukan migrasi atau pindah untuk mendapatkan pekerjaan. Misalnya ketika di suatu wilayah di daerah Jawa itu susah mencari pekerjaan, biasanya dia pindah ke tempat lain, misalnya ke Kalimantan, untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk itu banyak menghasilkan masalah-masalah. Di antaranya masalah pengangguran dan lain sebagainya. Agar terjadi pemerataan penduduk, maka dilakukanlah migrasi. Misal di daerah pulau Jawa yang padat penduduk, banyak mengakibatkan timbulnya masalah-masalah seperti pengangguran, kurangnya serana kesehatan, dan lain sebagainya. Sementara di daerah lain itu jumlah penduduknya masih kurang. Maka untuk terjadi pemerataan atau agar terjadi pemerataan dan kurangnya kepadatan penduduk, maka dilakukan migrasi. Lalu sumber daya alam yang kurang. Di satu daerah itu biasanya sumber daya alamnya itu berbeda-beda. Ada daerah yang subur, ada daerah yang kurang subur. Nah biasanya untuk daerah yang kurang subur, maka sulit untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Karena mau bercocok tanam misalnya susah dan lain sebagainya. Karena daerah sumber daya alamnya itu kurang. Maka banyak orang berpindah atau bermigrasi untuk mencari daerah yang sumber daya alamnya baik untuk diolah. Lalu ada juga yang bertujuan untuk memperbaiki tarap hidupnya. Misalnya ketika di daerah asalnya dia memiliki kesulitan di bidang ekonomi. Maka dia bermigrasi dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupannya. Ada juga yang memiliki tujuan untuk melanjutkan pendidikan. Misalnya ketika kalian lulus SMA, lalu kemudian mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Perguruan tingginya tidak ada di daerah tersebut. Maka melakukan migrasi untuk melanjutkan pendidikan. Nah dampak migrasi. Dampak migrasi itu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu tersedianya tenaga kerja di tujuan migrasi. Jadi ketika seseorang tujuannya untuk mencari kerja, maka pasar tenaga kerja itu terbuka luas. Sehingga ketika perusahaan membutuhkan tenaga kerja, itu sangat mudah untuk mendapatkan tenaga kerja. Berkurangnya pengangguran di desa. Kepadatan penduduk dapat menyebabkan permasalahan yaitu pengangguran. Dengan adanya migrasi, dapat mengurangi pengangguran yang ada di desa tersebut. Meningkatnya kesejahteraan dengan adanya uang yang dikirim dari kota. Dalam hal ini ketika seseorang mendapatkan pekerjaan, maka kehidupannya akan lebih baik. Kehidupan di desanya atau tempat asalnya juga akan lebih baik. Dampak negatifnya meningkatnya pengangguran di perkotaan. Terkadang orang yang melakukan migrasi itu tidak diperhitungkan terlebih dahulu. Misalnya dia tidak mempunyai keahlian, asal saja datang ke perkotaan untuk mencari pekerjaan. Ternyata di perkotaan sendiri dia susah untuk mendapatkan pekerjaan. Akibatnya menumpuk pengangguran yang ada di perkotaan yang dapat menghasilkan permasalahan-permasalahan baru. Di antaranya daerah-daerah yang kumuh dan juga tingginya tingkat kejahatan. Lalu timbulnya kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan manusia. Dan juga timbulnya konflik antar warga asal dan pendatang. Timbulnya kerusakan ini akibat ada kegiatan migrasi, kedatangan imigran tadi. Nah itu dari kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Timbulnya konflik antar warga asal dan pendatang. Karena mereka bermigrasi dengan tujuan yang sama yaitu untuk mencari pekerjaan. Dan warga sekitar, warga asal juga sama juga membutuhkan pekerjaan. Sehingga biasanya terjadi konflik atau persaingan. Belum lagi budaya yang dibawa dari tempat asal juga bisa jadi berbeda dengan budaya di tempat mereka datang. Sehingga bisa terjadi perbedaan pendapat yang bisa menimbulkan adanya konflik antar warga. Yaitu antar warga asal dan juga pendatang. Bagaimana penanggulangannya? Yang pertama membangun fasilitas-fasilitas pembangunan sampai ke pelosok-pelosok negeri. Dengan demikian, ketika pembangunan itu meningkat, itu membutuhkan tenaga kerja. Membutuhkan peluang kerja yang lebih besar. Sehingga menghindari penumpukan pengangguran di daerah imigrasi atau di daerah migrasi. Ketika pembangunan itu maju, maka peluang untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih besar. Sehingga ketika terjadi imigrasi, orang yang bermigrasi itu tidak menjadi pengangguran. Mengadakan pendidikan yang bermutu hingga ke daerah-daerah terpencil. Dengan demikian, orang-orang yang ada di daerah terpencil tidak perlu keluar untuk atau tidak perlu bermigrasi hanya untuk mendapatkan pendidikan. Jika pendidikan di daerah-daerahnya itu maju. Membangun serana dan prasarana yang dibutuhkan hingga ke penjuru negeri. Meningkatkan upah bagi pekerja yang ada di desa sehingga pekerja di desa tidak perlu ke kota untuk bermigrasi. Serta memperbanyak lapangan pekerjaan di desa sehingga warga desa tidak perlu melakukan migrasi. Oke, dengan berakhirnya pembahasan tadi, berarti berakhir juga video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya hiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.